Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Lilik di channel Tombok Channel Selamat siang, selamat malam, selamat pagi Untuk teman-teman semua disana Semoga teman-teman semua disana dalam keadaan sehat Dan tidak kurang dari satu apapun Ya teman-teman hari ini saya membuat lauk Teman-teman yaitu sambal tempe Disini saya bikin sambal tempenya Pakai bumbu instan yaitu sambal terasi ya teman-teman Jadi untuk menghemat agar tidak membazir Jadi sambal ini saya buat sambal tempe teman-teman Enak banget dan teman-teman jika ingin tahu Gimana cara membuatnya Yuk langsung saja kita tonton video selanjutnya Oke teman-teman Pertama-tama ini ada telur ya Berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima Ini sudah saya kukus Oh enam ya teman-teman ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ini sudah saya kukus Dan tadi ya Ini memang pagi tadi Sambil buat sarapun sudah saya kukus Dan sekarang kita kupas Nah ini hasilnya teman-teman ya Kemudian kita sisihkan dulu teman-teman ya Setelah ini Terus kita potong-potong tempenya Ini hanya setengah papan saja teman-teman ya Ini sisa kemarin Saya habis Saya tumis Kemarin saya tumis tempe Dan ini sisanya Kita masak Kita campurin dengan telur Teman-teman Sebenarnya tidak dicampur dengan telur Juga tidak apa-apa teman-teman Tapi Saya ingin lebih banyak sedikit Karena ini nanti Mau kau bagi-bagikan dengan teman-teman Oke teman-teman Selanjutnya kita goreng telurnya Dan cara menggorengnya itu seperti ini teman-teman ya Kita pertama masukkan telurnya Kemudian kita masukkan minyaknya Kemudian kita tutup Dan setelah itu Kita nyalakan kompornya Jadi Tidak sama kebeledosan Sambil menunggu telur Kita potong-potong Bawang putih Dan bawang merahnya Jadi kita pakai bumbunya Bawang merah dan bawang putih Teman-teman ya Dan tidak perlu dihaluskan Dibotong-potong saja bisa Tetapi Kalau teman-teman Mau dihaluskan juga bisa Ya teman-teman ya Oke teman-teman Kita cek Telurnya Apakah sudah matang Oh sudah matang Oh sudah matang teman-teman ya Sekarang Gantian kita goreng Tempenya Teman-teman ya Setelah telurnya matang Kita goreng tempenya juga Sama kita tutup aja Ya teman-teman ya Nah ini sudah matang Cepat sekali Setelah sudah matang Kita angkat Ini cepat sekali teman-teman ya Dan panci ini tuh Bisa untuk goreng Bisa untuk buat sup Dan panci ini Bagus banget teman-teman ya Oke kemudian Ini sudah Kita sisihkan Kemudian Bawang merah dan bawang putih Kita goreng Kita barengin aja Teman-teman ya Dan minyaknya adalah Sisa penggorengan tempe dan telur Tadi itu Tidak apa-apa teman-teman ya Kita pakai Tidak apa-apa Kemudian kita goreng-goreng Sampai Baunya harum Atau wangi Teman-teman ya Nah setelah itu Kemudian kita Kita masukkan Sambal insan Atau Sambal terasi Ini teman-teman ya Untuk Banyaknya Ini setengah 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 botol ya Setengah botol ini Saya masukkan semua lah Mau disisain juga Saya akan gak makan pedas Jadi Sambalnya ini Setengah botol Kita masukkan Kita campurkan Dengan bawang Dan berambang goreng Tadi Kemudian kita tambahin Garam Dan juga Penyedap rasa Teman-teman ya Kemudian kita masukkan Tempe Dan telurnya Dan kita aduk-aduk Supaya Bumbunya itu Tercampur rata Teman-teman ya Nah kita aduk-aduk Belan-belan Sengaja saya pakai panci ini Teman-teman ya Nanti biar tertutup rapat Dan pedasnya itu Tidak membuat Sengah nenek Nah botolnya ini Saya kasih air Teman-teman ya Untuk membersihkan Sayang Masih ada Cabainya Saya kasih air Dan kemudian Saya campur Jadi satu Dan kita aduk-aduk lagi Supaya bumbu Benar-benar Meresap Kedalam tempe Dan telurnya Teman-teman Oke Oke teman-teman Selanjutnya Kita tambah Sedikit gula Sedikit saja Agar tidak Kalau orang Jawa bilang Itu Tidak sengah Teman-teman ya Jadi Kita tambahin Sedikit gula Dan kemudian Kita aduk-aduk Kita aduk-aduk lagi Sampai Benar-benar Tercampur Rata Kemudian Kita tutup Sebentar ya Teman-teman ya Oke teman-teman Selanjutnya Kita masukkan Daun salam Udah Dicuci bersih Juga Daun salamnya Ini Saya punyanya Daun salamnya Kering Teman-teman ya Jika teman-teman Punyanya Masih yang segar Itu lebih bagus Baunya Aromanya itu Lebih menyengat Daripada yang kering Teman-teman ya Maklum ya Ditawan Tidak ada Pohon salam Ini pun Impor Apa itu Pokoknya Dari Indonesia Itu Gitu teman-teman ya Nah Kita tutup Kita tutup Lagi Agar Bumbu Merasuk Ke dalam Tempe Dan telurnya Oke teman-teman ya Kok Sepertinya Udah Mateng Baunya Arum Sekali Baunya Sangat Wangi Perpaduan Dari Bumbu Dan daun salamnya Teman-teman ya Nah Ini Kita aduk-aduk Lagi Agar Benar-benar Tercampur Atau Merasuk Merasuk Ke dalam Tempe Dan tahu Teman-teman ya Wah Dan baunya Wangi Banget Enak Banget Ini Teman-teman ya Ini Buat Lauk Nasi Putih Atau Nasi Putih Yang Masih Anget Enak Banget Ini Teman-teman ya Oke Teman-teman Udah Mateng Kemudian Kita Angkat Nah Kita Angkat Teman-teman Saya Udah Siapkan Piring Dan Saya Akan Tuang Nah Seperti Ini Teman-teman Hasilnya ya Cantik Banget Warna Juga Menggoda Selera Ini Yang Apa Ini Yang Teman-teman Suka Pedas Cocok Banget Karena Sambal Teri Sambal Terasi Ini Pedas Banget Teman-teman Ini Nanti Saya Bagikan Kepada Teman-teman Saya Enggak Mau Makan Karena Ini Pedas Banget Teman-teman Oke Teman-teman Dan Ini Hasilnya Enak Banget Ya Teman-teman Ya Ini Sambal Tempenya Ini Cocok Banget Buat Lauk Makan Siang Ataupun Makan Malam Ditemani Oleh Nasi Putih Yang Masih Anget Anget Terus Makannya Itu Muluk Teman-teman Ya Kalau Orang Jawa Itu Ngomongnya Muluk Terus Dipenyet Wah Jangan Cocok Banget Teman-teman Enak Banget Ini Kan Bau Harum Daun Salam Bau Merah Dan Bau Putih Terasa Sangat Baunya Sangat Menyangat Sangat Menggoda Selera Oke Teman-teman Teman-teman Boleh Mencobanya Karena Caranya Sangat Mudah Kan Pakai Bumbu Sambal Terasi Wah Dan Pokoknya Cocok Oke Teman-teman Seakhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Besok Lagi Sampai 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 Sampai